Ya, kalau ditanya hal apa yang paling utama untuk mengajarkan kepada seseorang belajar bermain alat musik, jawabannya pertama adalah play position. Khusus untuk alat musik seperti gitar, violin, termasuk trumpet, itu ditambah lagi dengan holding instrument. Posisi bermainnya itu yang paling utama. Kalau klasikal gitar, posisinya right handnya ini untuk sudut. Kemudian cara memetiknya itu, kalau tirando, petik bebas begini. Tapi yang terjadi seringkali anak itu begini, disuruh begini, dia tidak mau, dia tidur begini. Disuruh metik tirando, dia bukannya begini, tapi dia begini. Mencerabut seperti nyabut bulu ketek. Piano pun begitu. Curve, dexterity, anaknya tidak mau mainnya begini. Atau mainnya begini. Posisi bermain ini sangat penting. Sebab sekali sudah terlanjur untuk merubahnya setengah mati. Anda tidak bisa mengatakan sebagai guru musik, Anda tidak bisa mengatakan, oh ya nanti itu kalau sudah lama-lama belajar, dia akan bisa sendiri. Tidak bisa. Hanya ada dua kemungkinan. Dia tetap bisa main, tetapi dengan segala keterbatasannya. Kedua, dia akan begitu terus dengan tanpa progres. Kenapa? Karena megangnya dari awal sudah salah. Kemudian bagaimana solusinya? Untuk mengetahui solusinya kita cari dulu. Cari tahu dulu kenapa anak sekarang, terutama anak sekarang, produk milenial itu sulit sekali. Kalau anaknya belajar gitar, ini begini dia tidur, gurunya kan mesti begini. Piano dia begini, tidak curve dia begini, gurunya kan harus membetulkan. Tapi anak sekarang ketika dia dibetulkan begini, ngamuk. Apa sih? Apa sih Pak? Apa sih Mister? Apa sih Miss? Saya yang ini mau tang-ting-tung, mau senang. Ada apa? Itu mesti begini-begini. Apa penyebabnya? Penyebabnya pertama adalah, banyak sekarang parents yang salah kaprah dalam mendidik. Mereka mengadaptasi mentah-mentah. Apa yang dinamakan sebagai American style dalam mendidik anak. Anak itu diajarin katanya demokrasi. Jadi anak kecil itu pendapatnya meskipun dia belum cukup umur, pendapatnya sangat dihargai. Ini menjadikan anak itu berkepala batu. Semua keinginannya harus diakomodir. Itu pertama. Kedua, zaman sekarang ini akses informasi banyak sekali. Anak itu bisa dengan mudah mencari di Youtube, di ini itu. Bahwa tidak semua master, bahkan green gold. Misalnya green gold itu main piano begini. Anaknya itu loh, green gold saja itu. Maha pianis saja begini. Kenapa saya suruh begini? Gitar juga begitu. Si A main begini. Malah itu kayak Tommy Emanuel segala macam main posisinya begini. Kalau ini gitarnya dia main begini. Kenapa Pak saya suruh begini? Itu kendalanya. Nah apa yang bisa Anda lakukan? Pertama, Anda kenali dulu. Tipe anaknya. Ini anak ini bandel karena dia memang dasarnya kepala batu. Atau karena influence apa? Ya itulah pentingnya. Kenapa saya katakan bahwa seberapapun Anda, kalau Anda berani mengajar, Anda sedikitnya atau setidaknya sudah harus tahu. Psikologi pendidikan. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya anaknya itu karena dia mendapatkan atau mencena informasi yang salah, ya Anda harus tekankan bahwa kamu bukan Horowitz. Kamu bukan Tommy Emanuel. Dan Horowitz pun sampai pada suatu saat ya akan kembali lagi kepada curve position itu. Karena untuk passage-passage yang sulit tidak mungkin dimainkan dengan begini-begini. Meskipun dia seorang Horowitz, dia akan balik lagi. Itu anaknya harus diberi pengertian. Nah tapi kalau misalnya diberi pengertian, tetap anaknya tidak mau. Apa yang harus kita lakukan ya cut off saja. Lo nanti kan nggak cuan Pak dikeluarkan. Sekarang begini, daripada Anda mikirin cuan yang tidak seberapa, kemudian Anda dimaki-maki. Kemudian hari Anda dimaki-maki. Anaknya nggak maju-maju, ini nggak bisa gitu, sulit sedikit, sudah mati-mati mainnya. Terus Anda kalau menjawab, ya dari semula posisinya salah, anaknya bandel sih, bu. Kalau diberitahu nggak mau, kepala batu. Ngomong kek, dari semula. Kalau misalnya Anda nggak mampu kan saya bisa pindah guru. Jadi inilah problematika kita. Anda sebagai guru musik, saya tidak tahu harus bicara apa. Apakah Anda harus tabah? Apakah Anda harus apa? Ya pokoknya saya kemukakan bahwa itulah problem yang kita hadap.